Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa revolusi, tampaknya Banyumas sudah dikenal bagi kalangan luar, terutama Pantura, masyarakat Pantura, bahwa di Banyumas telah banyak menghasilkan berbagai alat senjata yang diperlukan dalam revolusi. Nah, ini terjadi ketika Bupati Berbes, Sarimin Raksadi Harja, yang menjabat pada masa revolusi, yaitu tahun 1945-1946, dia bersama Patih Pranoto pergi ke Banyumas, untuk mencari berbagai jenis senjata. Ya, senjata apa saja? Mereka datang ke Banyumas. Nah, senjata-senjata itu sangat diperlukan, terutama dalam rangka menghadapi apa yang disebut dengan peristiwa revolusi di dalam revolusi. Nah, kita ketahui bahwa Sarimin Raksadi Harja ini sebenarnya adalah pejabat Bupati Berbes yang memang berasal dari Banyumas, dari Purwokerto, sehingga dia mengetahui persis bahwa di Purwokerto, terutama di Pasir Metan, produk-produk senjata ini selalu dibuat. Jadi, seperti parang, kudi, pisau, atau belati. Jadi, produk-produknya banyak, sehingga mereka mengarahkan perhatian untuk mencari senjata-senjata yang dibuat oleh orang-orang lokal di Kabupaten Banyumas. Jadi, Sarimin Raksadi Harja ini merupakan tokoh yang penting juga karena ternyata di dalam biografinya dia merupakan orang Banyumas yang pernah menjabat sebagai gubernur Sunda Kecil. Jadi, dulu, ya, mungkin sekarang sama dengan Nusa Tenggara. Jadi, Bali dan Nusa Tenggara, gitu ya. Jadi, Sarimin ini pernah menjadi gubernur dan juga menjadi sesepuh di Banyumas ketika beliau pulang ke Purwokerto menjadi semacam pinisepuh atau penasehat dari yayasan pesarean dauan di Banyumas. Jadi, beliau adalah orang yang terhormat sekali ya, jadi termasuk orang besar yang pernah menjadi bupati pernah menjadi gubernur dan perannya ini terutama dalam revolusi dalam revolusi itu memerlukan senjata yang memang harus sangat diperlukan dalam perjuangan menghadapi revolusi itu. Jadi, senjata Banyumas itu sudah dikenal oleh banyak orang nah, sehingga kemudian memang menjadi semacam tujuan ya untuk mencari senjata-senjata yang diperlukan. Nah, tentu saja Banyumas sebagai tempat di pedalaman ya ternyata dalam revolusi juga mempunyai sumbangan yang tidak bisa dilepaskan dengan revolusi yang terjadi di pantai utara Jawa khususnya di keresidenan pekalongan nah, terutama keterlibatan ya, keterlibatan mister ya jadi, residen Banyumas waktu itu masih asisten residen Banyumas yaitu mister Iskak Cokro Adi Suryo inilah adalah tokoh yang menjembatani ya bagaimana penyerahan tentara Jepang di keresidenan pekalongan sehingga di pekalongan tidak terjadi pertumpahan darah seperti yang juga terjadi di keresidenan Banyumas jadi memang mister Iskak ini termasuk seorang yang bisa dikatakan mempunyai keahlian atau keterampilan diplomasi yang unggul sehingga orang-orang Jepang di keresidenan pekalongan bisa diselamatkan berkat jasa-jasa dari mister Iskak Cokro Adi Suryo itu sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh